Maka Sayyidina Khalid bin Walid R.A. dikirim ke Yaman 6 bulan Gak ada satu orang pun yang mau masuk Islam Setelah itu jamaah ditarik oleh Nabi Kemudian dikirim Sayyidina Ali ke Yaman Baru sebentar saja beliau kasih bayan cuma 5 menit Satu suku besar telah masuk Islam Dan bayannya itu aneh gak seperti bayan kita yang bertele-tele seperti ini Bayannya itu cuman Eh saudara-saudaraku Saya diutus oleh Nabi mengajak kamu masuk Islam Cuman gitu dok Langsung masuk Islam semua Gak tanya Islam itu apa Masuk Islam kita saja Supaya kita senantiasa selamat Dan ada kemajuan Di dalam usaha-usaha agama ini Maka sikap kita ini harus senantiasa Sebagai orang yang belajar Senantiasa kita ini sebagai orang yang belajar Kalau orang itu niatnya belajar 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 Maka kalau dia ini keliru Insya Allah diampuni oleh Allah Dan senantiasa dia ini akan meningkat Maka di dalam Al-Quran Diceritakan ada seorang da'i besar Seorang Nabi Seorang Rasul Kalimullah Orang yang mendengar firman langsung Allah Yaitu Nabi Musa Alayhi Salatu Salam Ulul azmi minar rusul Termasuk pimpinannya para Nabi Pada zamannya Sehingga begitu mulianya Nabi Musa ini Sehingga seluruh Nabi Seluruh Rasul Setelah Nabi Musa Sampai Nabi Isa Ini masih memakai Syariatnya Nabi Musa Pakai Taurat Nabi Dawud Yang sudah menerima kitab Zabur pun Masih pakai Taurat Nabi Isa Yang sudah menerima kitab Injil pun Masih pakai Taurat Jadi seluruh Nabi-Nabi Sampai Nabi Isa ini Entah berapa ribu Nabi itu Semua diperintahkan oleh Allah Untuk mengikuti Nabi Musa Bagaimana kemuliaan Nabi Musa Alayhi Salatu Salam Dengan kekuatan doanya Nabi Musa Kakaknya yang bukan Nabi Jadi Nabi Jadi ini Nabi yang bisa ngangkat Nabi Nabi Musa ini sudah Dan ini tidak pernah terjadi Kepada siapa saja sebelumnya Tetapi Semulaikan Allah Ta'ala Nabi yang begitu mulia Begitu besar Yang mu'jizatnya Luar biasa Hibat-hibat Kerajaan Firaun pun telah hancur Dengan kekuatan rohaninya Nabi Musa Alayhi Salatu Salam Ini Nabi yang begitu mulia ini Diperintahkan oleh Allah Untuk belajar Dan ketika Nabi Musa ini Mendapatkan perintah untuk belajar Kepada orang Kepada Nabi Khaldir Sudah mendapatkan firman langsung Dari Allah Selalu belajar sama orang Kadang-kadang ya aneh Memang agama Maka Nabi Musa ini Semangat sekali Beliau mengatakan kepada Pembantunya Dan pembantunya ini Akhirnya jadi Nabi juga Namanya Yusha Ini bagian Masaknya Nabi Musa Itu namanya Yusha Tukang masaknya pun Akhirnya jadi Nabi juga Masya Allah Ini luar biasa Nabi Musa ini Maka dia disuruh belajar Ini bukan Oh ini saya ini Nabi Rasul suruh belajar bagaimana Dai kok suruh ngaji lah bagaimana Ya Namun leka Nabi Musa Semangat sekali Saya akan berjalan terus Walaupun bertahun-tahun Berhikbah-hikbah Sampai ke tempatnya Nabi Khadir Alayhi Salatu Salam Saya akan jalan terus Walaupun bertahun-tahun Sampai di tempatnya Nabi Khadir Lu saya mulai kan Nabi Rasul Kalimullah Pimpinannya Bani Israel Merengek-rengek Sebagai seorang santri Saya boleh gak ikut Kepada Tuhan Supaya diajari Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah Kepada engkau Saya boleh gak ikut Nabi Musa bukan datang Dengan Gaya seorang Nabi Saya diperintah oleh Allah Untuk belajar kepada kamu Kalau kamu nerima ya Dapat pahala Kalau tidak ya Dosa kamu Bukan Nabi Musa datang itu Sebagai seorang santri Boleh gak saya ikut Kepada Tuhan Masya Allah Adab Seorang da'i itu Harus punya adab Nah mulai kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Nabi Khadir itu Malah jual mahal Pada Nabi Musa Oh kamu gak kuat Kamu Gak akan kuat Kamu Gak nutut pikiran kamu Dengan ilmu saya ini Tapi Nabi Musa Masih nekat saja Pokoknya Saya siap tertib Siap taat Diperintah apa saja Saya nurut Subhanallah Nabi Rasul Kalimullah Seperti itu sikapnya Semuanya kan Kepada orang yang Dianggap dia ini punya Ilmu yang beliau tidak punya Maka da'i itu harus punya sikap Seperti itu Semuanya kan Saya ini sudah keluar satu tahun Gak perlu dengar bayan siapa saja Saya ini mutaka romakomi Memang kerjaan saya tiap hari Mutaka romakomi Kalau ada muda karah Malah tidur Memang muda karah sudah pandai Tapi tidak ada makomi Mudaka rahdok Jadi semulaikan Allah subhanahu ta'ala Maka kita ini harus suka Mendengar Di samping suka berbicara Suka mendengar Dan suka berbicara Mendengar Menyampaikan Mendengar Menyampaikan Dan kita ini merasa Banyak hal yang belum tahu Mengenai agama ini Nah mulai kan Mungkin orang itu ahli Dalam satu hal Punya kelebihan Dalam satu hal Tapi dia ini lemah Dalam hal yang lain Mungkin orang itu ada Punya keahlian Dalam bidang keilmuan ini Keilmuan ini Tetapi dalam bidang dakwah Tidak ada keraguan Yang sudah ditampakkan oleh Allah Barokahnya itu ya Fikir-fikir para masyik kita Di Nizamuddin Dan Nabi pesen Kalau orang itu sudah diberkati Mengenai satu kerja Tidaklah dia pegang Dan kerja para masyik kita Di Nizamuddin Sudah Allah tampak berkahnya Di seluruh dunia Maka jangan Mencoba-coba bikin Kreasi-kreasi baru Nanti malah keleru Nanti Para masyik kita ini Sudah ngurus umat Satu abad Siang malam Mikir itu Satu abad Menangis Siang malam Memikirkan perkara ini Sudah satu abad Kurang lebihnya Maka kita ini Kalau sudah dapat arahan Dari masyik kita ini Ya sudah Kita pegang Sungguh-sungguh Nanti kalau sudah kita pegang Kita amalkan Baru tahu Oh ternyata ini Benar ternyata Ternyata ini Natijahnya Hasilnya bagus Ternyata Tapi kalau kita ini Biasa orang ngengkel Nah ini tidak akan Ada maju Orang yang ngengkel Tidak akan maju Agama ini taat Nah orang yang taat Ini akan maju Karena orang yang suka Ini Berbeda Ini semua kan bahaya Dalam kerja da'wah Dalam satu perjalanan Ini diciptakan Umam Suyuti Dalam Khosais Dalam satu perjalanan Maka hujan Karena hujan Maka Rasulullah S.A.W. ini Sholatnya itu Di atas unta Begitu juga Para sahabat yang lain Makmum di atas unta Karena mau turun Beceh semua Maka ada orang Dalam rombongan ini Kengejosen Sholat kok di atas unta Kurang sempurna Maka dia turun Sholat di bawah Di becehan Maka dilihat oleh Nabi Maka Nabi itu Merasa Gak suka Dengan orang Seperti ini Khalaf Kata Nabi Loh kok beda Bucah ini Carawang Jawa Loh kok beda Beda nih Bucah ini Kok tidak mau sama Dengan temannya Anak ini Maka setelah Kejadian itu Ada hal yang Sangat-sangat Menyedihkan Apa Orang tadi Tahu-tahu Hatinya berubah Tidak lama Kemudian dia Murtad Jadi orang yang Suka berbeda Dengan temannya Ini Dalam kerja-kerja Agama ini Dawat Ini Mulaikan Gak akan Bertahan lama Itu biasanya Walaupun dia Karena ngejewasnya Karena semangatnya Tapi gak mau sama Dengan temannya Sudah bahaya Karena terlalu Semangat Maka Mula Nainal Hassan Rahimahullah Beliau mengatakan Syaitan itu Datang Ketika orang itu Sangat semangat Atau ketika Orang itu Sangat Luyo Maka Orang yang selamat itu yang cukupan yang cukupan itu jangan terlalu samangat, jangan terlalu loyo, nah ini akhirnya itu pikirannya, hatinya terkendali sehingga akhirnya dia tidak ditipu oleh syaitan, jadi semulaikan Allah Ta'ala kita dalam usaha agama ini dan dalam segala hal kehidupan kita ini kita punya sikap ini ingin belajar, ingin belajar ingin belajar, ya orang yang begini yang senantiasa akan maju semakin serahkan segala sesuatu kepada ahlinya saya teringat zaman almarhum dokter Nur dulu masih hidup, rahimahullah boleh datang ke Nizamuddin tanya kepada Syain Am mengenai beberapa masail masalah fikir oleh Syain Am itu jangan tanya disini, kalau tanya dakwah disini kalau tanya masalah begini, kamu pergi ke Diuban, Diuban itu pesantren besar yang ada di India sana kamu pergi ke sana jadi para masyek kita ini mengajari kepada kita agar segala sesuatu itu ditanyakan kepada ahlinya masing-masing, jangan nanti kalau kita sudah dakwah terus kemudian langsung jadi mufti mufti segala madhab bahkan bikin madhab sendiri wah ini sudah gawat ini serahkan segala sesuatu pada ahlinya jadi semulaikan orang-orang dulu itu subhanallah mereka punya sifat tawaduk itu luar biasa para imam-imam hadis pakar-pakar hadis di al-imam al-bukhari rahimahullah al-imam muslim rahimahullah al-imam abu dawud al-imam dirimidi dan lain-lain mereka ini pakarnya hadis sof awalnya orang ahli hadis tapi mereka ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikir ini tidak ada ini pendapatnya imam buhori tidak ada riwayatnya imam buhori yang ada ini pendapatnya imam muslim tidak ada ini riwayatnya imam muslim karena apa semulaikan ma'am ta'ala orang-orang dulu itu menghargai keahlian setiap orang ini ahli dalam hadis tapi ini bukan ahli dalam fikir maka kalau mereka bertanya mengenai hadis ya tanya mengenai ahli hadis kalau tanya mengenai hukum ya tanya mengenai ahli fikir itu orang-orang dulu seperti itu imam tir midi ini lu semulaikan ngarang kitab tebal disitu diseritakan pendapat-pendapat para ulama ini pendapatnya begini pendapatnya begini pendapatnya begini imam syafi'i begini imam malik begini tapi pendapat beliau sendiri itu itu gak ada ini pendapat saya begini itu gak ada satu pun gak ada dan satu kitab yang tebal padahal beliau ini pakar dalam bidang hadis yang sudah diakui oleh seluruh dunia jadi selamaikan ma'am ta'ala kalau kita mau ini supaya kita ini selamat kalau kita ini mau tanya yang mengenai ahkam halal haram ya tanya kepada ahlinya kita rujuk kepada pakar-pakarnya kalau kita tanya mengenai hadis ya kita rujuk kepada pakar-pakarnya ada orang yang tanya bagaimana kedudukan hadis do'if maka saya bilang saya tidak tahu tapi yang jelas pakar-pakar hadis semuanya meriwayatkan hadis do'if al-imam bukhari juga meriwayatkan hadis do'if al-imam muslim begitu juga Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidhi, Numaja, Bayi Haki, Imam Ahmad, Ibu Nuhambal semua pakar-pakar hadis meriwayatkan hadis-hadis do'if berarti hadis do'if itu ada nilainya sudah begitu saja gak usah panjang-panjang serahkan sama ahlinya yang penting kita ini lima amal masjid enam sifat pitik ya sudah nanti kalau kita bicara ini maka malah kita ini jadi bingung masjidnya gak hidup ya sudah malah jadi bertengkar satu sama lain gak jadi dakwah akhirnya serahkan segala sesuatu kepada ahlinya kemudian semulaikan Allah SWT kita sudah mengadakan muda karoh-muda karoh para masyik kita sudah memberikan bimbingan-bimbingan sejak kemarin sudah beberapa hari ini kepada kita maka kita ini apa yang mau kita bawa pulang nanti dan apa yang mau kita bawa keluar nanti yang bagi yang keluar kita Alhamdulillah sudah empat bulan sudah empat puluh hari tapi kita ingin dengan majma' kita ini dengan pertemuan kita ini mau menyempurnakan karena orang yang akan jadi asbab hidayah itu adalah orang yang menyempurnakan amal jadi Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah macam-macam perintah dan seluruh perintah Allah itu disempurnakan bukan hanya diamalkan disempurnakan dibuat sebaik-baiknya mau menyakitain dalam forum da'ah ya musyawarah yang sebaik-baiknya jangan musyawarah itu tergesa-gesa eh cepat-cepat eh suen mendengar kargu zari sebentar aja sudah tidak tahan eh terlalu lama sudah malam ini akhirnya tidak sempurna lah ketika mendengar kargu zari tidak sempurna akhirnya keputusannya juga tidak pas tidak sesuai maka kita bikin musyawarah disempurnakan betul baik musyawarah di mahalah kita halakoh kita di markas kita disempurnakan menyempurnakan dengan tenang ini kita ini mau mutuskan orang musyawarah ini dan orang ini kalau celaka itu celakanya itu panjang berjuta-juta tahun kalau cuma mau mutuskan bikin rumah bikin jalan gitu aja ya agak tergesa-gesa sedikit tidak apa-apa padahal itu tergesa juga bahaya kita bangun rumah memutuskan sesuatu tergesa-gesa bisa ambruk itu rumah tidak lama jembatan bisa ambruk itu gara-gara ini arsiteknya insinyurnya ini kurang keliti nah ini kita ini mau memutuskan orang mau membentuk jamaah disempurnakan bukan hanya dikerjakan ala kadarannya ini formasi jamaah ini sudah sempurna belum bagaimana setiap jamaah ada ulamaknya ada hafidh qurannya ada fikirmannya ada orang lamanya ada orang barunya yang kita cita-citakan seperti itu walaupun kita sekarang belum bisa tapi punya cita-cita seperti itu begitu juga lima amal masjid kita begitu juga malam markas kita disempurnakan dengan iktikaf sampai isyrok mamanya jadi bukan dikerjakan asal-asalan lah ketika nabi ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah maka Allah berfirman sekarang kamu jadi aku jadikan kamu panutan bagi manusia ini kemudian nabi ibrahim usul jangan saya saya jangan saya saja ya Allah anak cucu saya juga mohon dijadikan pimpinan-pimpinan maka Allah berfirman iya anak cucu kamu akan saya jadikan pimpinan-pimpinan kecuali anak cucu kamu yang zolim maka anak cucu ibrahim itu jadi nabi-nabi jadi rasul-rasul termasuk junjungan kita yang mulia baginda Muhammad s.a.w dari cucu ibrahim s.a.w masya Allah jadi orang-orang itu fikirnya menyempurnakan amal itu nanti barokahnya amal itu sampai anak cucu bukan hanya dia saja barokahnya itu sampai anak cucu maka sunnah mulaikan Allah bagaimana menyempurnakan amal kemudian semulaikan Allah senantiasa kemarin saya dengar para masya kita mengatakan bahwa kerja dakwah ini bukan karena kepandian seseorang tapi kerjanya diterima oleh Allah atau tidak qobhuliyah maka fikir kita ini ya Allah terimalah kerja saya terimalah kerja saya jangan fikirnya itu hanya sekedar geden-geden dan omong tetapi kita ini semulaikan Allah fikir ya Allah terimalah saya terimalah saya karena kerja dakwah ini ceritanya itu banyak yang tidak masuk akal walaupun kita sudah bikin tertib yang sebaik-baiknya tetapi semulaikan masalahnya ini diterima atau tidak maka dikirim ke Yaman 6 bulan tidak ada satu orang pun yang mau masuk Islam setelah itu jamaah ditarik oleh Nabi kemudian dikirim Sayyidina Ali ke Yaman baru sebentar saja beliau kasih bayan cuma 5 menit satu suku besar telah masuk Islam dan bayannya itu aneh tidak seperti bayan kita yang bertele-tele seperti ini bayannya itu cuman eh saudara-saudaraku saya diutus oleh Nabi mengajak kamu masuk Islam cuman gitu dok langsung masuk Islam semua tidak tanya Islam itu apa masuk Islam kita saja ini orang itu kalau rohaninya tinggi semula ngomong sedikit sudah cukup kemarin Profesor Maksud itu cerita di di rumah depan ini bagaimana ada seorang genster orang preman lah gitu mau membunuh satu karkun gara-gara keluarganya pada kenal dakwah akhirnya akhirnya sudah tidak mau komplotan dengan dia lagi maka ini marah dia mau dibunuh nih karkun didatangi di majjit mau dibunuh ketika mau dibunuh maka karkun bilang kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah kamu akan masuk surga kalau tidak Allah siapkan untuk kamu neraka selama-lamanya maka dia terkejut apa apa yang harus saya ucapkan katanya la ilaha illallah muhammad rasulullah langsung dia mengusapkan la ilaha illallah muhammad rasulullah terus masuk islam jadi semua dakwah ini bukan pinter-pinteran ngomong kadang-kadang satu kalimah yang pendek diterima oleh Allah merubah sama sekali orang itu maka baginda nabi jumpa dengan sayyidina usman waktu itu sama-sama menjenguk orang sakit maka sayyidina usman melotot sama rasulullah karena sudah mendengar berita-berita rasulullah apa itu mendakwakan agama maka sayyidina usman melotot eran maka rasulullah melihat usman melotot saja rasulullah mengatakan satu kalimah saja la ilaha illallah cuman gitu terus rasulullah pergi pulang langsung sayyidina usman buntuti dari belakang terus masuk islam gitu saja kan aneh jadi maksud saya ini bagaimana semoga bukan orang itu tidak boleh bayan panjang karena nabi juga pernah bayan panjang tapi jangan sampai kita nanti di mahalah kita ini terus bikin alasan saya gak bisa ngomong kok bagaimana saya bisa dakwah dakwah yang pendek pendek saja tapi betul betul dibarengi dengan kerisauan kasih sayang doa malam akhlak yang baik kerisauan kepada umat maka kadang-kadang satu kalimah yang pendek sudah cukup untuk merubah orang itu seumur hidupnya sehingga dakwah ini bukan perlombaan bayan tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sampai tindakan kita ucapan kita semuanya itu diterima oleh Allah s.w.t sibuk di dalam amal-amal dalam satu hati saya katakan kalau orang itu selalu sibuk dalam amal nafil akhirnya disintai oleh Allah di amal-amal sunnah itu kita penuh betul-betul sibuk siang malam dalam amal sunnah kalau sudah orang sibuk dalam amal sunnah lama-lama disintai oleh Allah kalau sudah disintai oleh Allah mulutnya diberkati oleh Allah matanya diberkati oleh Allah tangannya diberkati oleh Allah sehingga akhirnya dia ini jadi asbab bidaya jadi asbab kebaikan jadi asbab kerukunan saya dikasih cerita sama masya ini ada seorang ulama di india ini ajib sangking solehnya kalau ada orang bertengkar kok dia datang langsung rukun kalau ada orang mengguncing orang dia itu lewat gitu aja langsung orang itu tidak sudah hilang semangat untuk mengguncing itu hilang sangking solehnya seseorang itu begitu duduk gitu aja sudah merukunkan orang tapi orang itu kalau tidak pati soleh duduk gitu aja sudah bikin pertengkaran gitu pokoknya kalau dia datang mesti nanti ada berantem nah ini gawat orang begini ini semua maka maulana ibrahim beliau mengatakan amal makomi dengan ingte koli itu seperti penggilingan gandum penggilingan gandum atas bawah lah kalau sudah penggilingan gandum itu jalan maka akan keluarlah gandum gandum yang model apa yang keluar ya sesuai yang ada di dalam penggilingan itu kalau gandumnya yang dimasukkan itu gandum bagus ya akan keluar gandum bagus tepung bagus kalau yang dimasukkan gandum yang buruk ya akan keluar tepung yang buruk begitu juga semulaikan kita hidupkan amal makomi kita keluar jalan Allah kalau kita ini punya sifat yang baik akhlak yang baik suka kasih sayang tawalduk andap asor memuliakan orang senantiasa kita ini ingin perbaikan diri kita maka nanti kita kemana-mana itu menyebarkan kebaikan tanpa terasa itu seperti tadi penggilingan itu berjalan langsung keluar tepung-tepung yang sesuai dengan yang isinya tadi tetapi kalau hati kita ini buruk semulaikan amalan kita buruk kita bergerak menyebarkan keburukan maka dari dan yang dalam hati itu ada selalu rasa takut kepada Allah rasa takut mengenai nanti bagaimana saya di akhirat jadi jadi kalau orang itu ada rasa takut kepada Allah rasa takut kepada bagaimana nanti nasib saya di akhirat maka da'i yang seperti ini nanti akan selalu dibela oleh Allah dalam perjuangannya nah kalau sudah dibela masya Allah perkara yang sulit tau-tau jadi mudah apa-apa jadi mudah jadi berkah maka semulaikan wata'ala inilah kan kesuksesan jadi semulaikan wata'ala maka kata para ulama kita da'i itu wajahnya menghadap kepada manusia hatinya menghadap kepada Allah wajahnya itu mengetuk pintu-pintu menemui orang-orang tapi hatinya itu ya Allah turunkan hidayat ya Allah turunkan hidayat jadi ta'aluknya itu kepada Allah kita gak bisa buat apa-apa dan semulaikan wata'ala saya pernah dengar seorang nasihat seorang ulama kalau ingin amal kamu itu mudah diterima oleh Allah tanamkan dalam hati bahwa saya ini amal ini dengan pertolongan Allah maka nanti amal yang kamu fahami kamu renungi kamu rasakan sebagai ini pertolongan Allah taufik Allah hidayat Allah saya betul-betul tidak bisa buat apa-apa maka amal seperti itu maka nanti mudah diterima oleh Allah maka kalau kita korban diajari oleh para ulama hadaminkawalaka ya Allah ini korban dari engkau ya Allah dan saya serahkan kepada engkau juga saya ini hambamu ya Allah maka siapa yang akan menerima saya selain engkau ya Allah wong saya ini hambamu siapa yang akan menerima saya selain engkau ya Allah terimalah aku ya Allah terimalah aku ya Allah ampunilah aku ya Allah tidak orang yang begini ini mudah diterima oleh Allah tapi orang yang merasa punya kekuatan diri sendiri ini yang bahaya maka Syahilyas dalam al-fudutnya beliau mengatakan kata-kata aku adalah awal dari kegagalan jadi kalau orang itu ada ananiah merasa saya begini saya begini ya ini awal daripada kegagalan tetapi semulaikan Allah kalau merasa kita betul-betul tidak punya apa-apa gak bisa apa-apa tanpa Allah lah barulah ini awal daripada kesaksesan memulaikan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala menolongkan menurunkan pertolongan pada ahli badar dan Allah mengatakan Allah telah menolong kamu di badar sedangkan kamu dalam keadaan hina dalam keadaan lemah maka kata para ulama menafsirkan ayat ini orang yang layak untuk ditolong oleh Allah adalah orang yang merasa lemah merasa hina merasa sudah gak punya apa-apa inilah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah kita harus mengagungkan kerja agama tapi jangan mengagungkan diri sendiri kalau mengagungkan kerja agama itu wajib tapi mengagungkan diri sendiri itu haram orang yang ada sombong tidak akan bisa masuk surga jadi subhanahu wa ta'ala kita pahami ini lebih baik dari saya lebih baik dari saya semua lebih baik dari saya saya ini yang paling bodoh yang paling gak tahu yang gak bisa apa-apa sehingga timbul sifat tawadduk saat itulah memulaikan pertolongan-pertolongan Allah akan datang kepada kita maka saya kira itu saja mudahkarah pada siang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati